Dari Semarang kita bergeser ke Purbalingga, ratusan umat Islam Aboge, Rabu pagi baru merayakan Hari Raya Idul Adha. Jatuhnya Hari Idul Adha diputuskan atas perhitungan kalender yang ditentukan secara turun-temurun. Rabu pagi, ratusan umat Islam Aboge atau Alif Rebo Wage di desa Onje, Purbalingga, Jawa Tengah melaksanakan Salat Id di Masjid Raden Syed Kuning. Meski berbeda dalam menentukan hari, ya ini berdasar perhitungan atau hisap, namun tak ada perbedaan dalam tata cara melaksanakan ibadah atau merayakan Hari Raya Idul Adha. Kalau hari ini, Alhamdulillah itu yang dikorbankan sembilan. Sembilan? Sembilan nekor. Sembilan nekor apa? Kambing. Kambing semua. Nantinya daging korban itu untuk masyarakat Aboge atau masyarakat kelas juga? Ya, terutamanya diutamakan itu ya orang-orang yang gak mampu lah. Jadi, misalnya itu walaupun kemarin sudah ada lebaran hari Senin, tetap kalau sekarang itu masih ada layak dibagi ya, layak dikasih ya dikasih. Mereka baru merayakan Hari Raya Idul Adha, dua hari pasca hari yang ditetapkan pemerintah. Umat Islam Aboge punya dasar keyakinan sendiri dalam menghitung jatuhnya Hari Raya atau dimulainya awal bulan. Perhitungan satu Zul Hijah menggunakan hitungan Jipadji atau Haji Papat 4 Siji. Perhitungan ini sudah dipakai sejak abad ke-14 dan disebarluaskan oleh ulama Raden Rasid Syed Kuning. Ini berarti, anggal satu bulan haji jatuh pada hari ke-4 dan pasaran ke-1. Sehingga 10 Zul Hijah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu Pahing 14 September 2016.